Oke, halo semuanya, ketemu lagi bersama saya Rikri Andi. Nah, di video ini saya mau kasih satu tips ya, dan juga sekaligus caranya sih konsep ya. Kalau kalian ketemu soal seperti ini, ya ini adalah salah satu jenis soal turunan ya. Dengan Gx, dikasih tau adalah F dari Hx, lalu H1 sama dengan 4, F aksen 4 sama dengan 3, lalu H aksen 1 sama dengan 6. Tentukan G aksen dari 1, jadi ini ada hubungan antara turunan dan fungsi komposisi. Nah, gimana caranya? Kalian kalau ketemu soal kayak gini ya, udah tau caranya nih, harusnya bisa kerjain dalam 1 menit, ya harapannya bisa kerjain dalam 1 menit. Oke, nah kita masuk soalnya tadi, G sama dengan Gx sama dengan F dari Hx. Ya, begini ya. F dari Hx. Nah, kalau kita mau cari turunannya, ya turunannya, ini sebenarnya mirip sama aturan rantai. Ya, jadi kita bisa buktikan turunannya G aksen itu jadi apa, ya. Saya misal, ya saya misal, yang di dalam itu Hx, itu adalah U, ya. Oke, Hx adalah U. Jadi kalau kalian turunkan D U per D X, ya, itu adalah H aksen dari X, oke. Nah, dengan demikian, Gx itu berubah menjadi F U, gitu ya. Oke, atau ini saya ganti jadi Y sebenarnya F U. Nah, kalau kalian mau cari Y aksen atau D Y per D X, ya, itu adalah F aksen dari U. Ya kan? Dikali dengan F aksen kali U, ya. Jadi F U kalau D, sorry, bukan D Y per D X, ya. Ini jadi D Y per D U. D Y per D U. Oke. Nah, kalau kita mau cari D Y per D X, ya. Kalau kita mau cari D Y per D X, D Y per D X, itu adalah D Y per D U dikali D U per D X, ya. Ini aturan rantai. D Y per D X itu adalah G aksen X, ya, yang kita mau cari. Lalu D Y per D U, nah ini juga ada nih, F aksen dari U. F aksen dari U, lalu D U per D X adalah H aksen dari X, gitu ya. Jadi G aksen X itu adalah F aksen dari U, U-nya adalah H X, ya kan. Dikali H aksen X. Nah, ini adalah rumus jadinya. Jadi kalau kalian punya fungsi komposisi F dalam kurung H X, atau ini fungsi komposisinya adalah G X adalah F dot H X, gitu ya. Atau F dari H X. Nah, ini. Turunannya itu seperti ini, ya. Nah, makanya kalau kalian udah tahu, ditanya itu kan G aksen dari 1, ya kan. G aksen 1, nah ini tinggal masukin sih. G aksen 1 itu adalah F aksen dari H 1. H aksen 1, ya. Kerjainya dari dalam dulu, H 1. H 1 berapa? Ini, H 1 4, ya. Jadi F aksen dari 4 dikali H aksen 1. Nah, baru kita kerjain nih. F aksen 4. F aksen 4 berapa? 3. Lalu H aksen 1 berapa? Min 6, ya. Jadi jawabannya adalah minus 18. Ya. Gampang ya. Jadi, kalau ada F OH X atau F dari H X, itu turunannya adalah F aksen H X kali H aksen X. Jadi ini seperti rumus turunan rantai, kalau bentuknya seperti ini, misalnya 2 x 3 min 5 pangkat 8. Itu Y aksennya atau D Y per D X-nya adalah pertama turunan pangkatnya, gitu kan. 8 kali 2 x 3 min 5 pangkat 7. Lalu dikali dalamnya nih, 6 x 4 dan, oke. Semoga membantu ya. Ini harus bisa, apalagi kalau yang UTBK atau SBM PTN. Bentuk-bentuk kayak gini mungkin ada keluar juga ya. Ada kemungkinan keluar. Sampai ketemu di video berikutnya. Jangan lupa subscribe dan dukung terus channel ini, supaya bisa tercapai 1.000 subscriber ya, segera. Thank you semuanya. Sampai ketemu di video berikutnya. Bimu Smart Your Smart Solutions.